Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah Puji syukur kehadirat Allah SWT Pada malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan Dalam Majelis Kemarumabon 1442 Hijriah Ceramah Terawah yang keputaran ke sembilan ya Terakhir dengan tema sedekah dan kebahagiaan Terima kasih Profesor Dodang Kahmat Sudah stand out, sudah hadir untuk menjadi narasumber kita Temanya adalah sedekah dan kebahagiaan Hadir disini juga di Sekretariat Kahmi Dewan penasihat kita Bang Akbar Serta pengurus Kahmi Majelis Nasional Dipimpin oleh kehadirannya Dipimpin langsung oleh Pak Sekjen Bang Manimbang Teman-teman Bapak dan Ibu semuanya Hadirin baik yang offline maupun yang hadir virtual melalui Zoom Sedikit background ya tentang Profesor Dodang Beliau adalah ahli sosiologi agama Beliau mengajar di guru besar UIN Sunan Gunungjati Bandung Dan beliau adalah pengurus pusat Muhammadiyah Baik untuk mempersingkat acara Kita langsung mulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama Berikutnya sebelum masuk ke acara inti Kita isi dengan sambutan dari Korpes Yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekjen Kepada yang terhormat Abang kita Manimbang Kahriyadi Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Kanda Dr. Isnyur Haji Akbar Tanjung Yang masih setia bersama kita Yang kami hormati para pengurus majelis nasional kami Para pimpinan wilayah dan daerah Baik yang offline maupun yang online Dan tentu saja teristimewa Abang kita, senior kita, pembicara kita malam ini Kanda, dadang, kahmat Serta hadirin-hadirat yang berbahagia Kita bersyukur bahwa perjalanan kegiatan Ramadan ini Mencapai, telah mencapai malam ini yang terakhir Yang terakhir kita melaksanakan buka puasa Dialog Ramadan dan santunan anak yatim Terakhir malam ini Tetapi kegiatan-kegiatan kita secara rutin akan terus berlanjut sampai malam takbir Dan insya Allah majelis nasional kami akan melaksanakan halal bihalal Kira-kira satu minggu setelah Salat Idul Fitri Paling tidak, tiga catatan penting yang kita peroleh pada hari ini Pertama, semoga kita masuk dalam barisan hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat dari Allah SWT Mendapat maghfirah dan idkuminannar Yang kedua, seluruh rangkaian kegiatan ibadah Ramadan yang kita pandang sebagai kesempatan Dan training paripurna ini Membentuk jiwa mental Penguatan rohani kita Memperkuat Tekad dan semangat kita Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi Karena secara tampak kita Rasakan dalam waktu relatif singkat sudah berjalan di penghujung prode majelis nasional kami Karena insya Allah 2022 nanti kita akan menghadapi munas ke-11 majelis nasional kami Dan semangat yang ketiga tentu saja Ramadan ini telah mengasah kepekaan dan sensitivitas kita Semoga sesudah Ramadan kita terus memberikan atensi dan peduli kepada persoalan-persoalan keumatan Lalu kita laksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi secara maksimal Saya kira itu harapan-harapan kita Mohon maaf Panda Koronator Presidium ada acara Yang terkait dengan silatur rahmi dan komunikasi umat Jadi acara malam ini Minta kepada sekian untuk mewakili video Selamat mengikuti acara ini Terima kasih sekali lagi kanda pencerama Kanda akwar tanggung dan kita semua Semoga kita semua sentiasa dalam ringan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara khusus kami menyampaikan terima kasih Kepada kanda kita senior kita yang beliau selalu rajin hadir dan menyambangi acara-acara baik di kami Maupun di HMI Beliau adalah Dewan Pembina kita Macilis Nasional kami Kami persilahkan Abang Akbar Panjung Untuk memberikan sepatah-bapak kata Sebelum kita mulai dengan acara ceramahnya Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amat ya Dari Uwin Bandung Dimana kita semua tentu mengharapkan banyak pesan-pesan Keagamanya disampaikan Kalau tidak berlewati di tengah-tengah kita Tentu saja kita patut mengikuti dengan Sungguh-sungguh Sehingga pasti akan menambah Pengetahuan dan pemahaman kita Pemberkaitan dengan umat Pemberkaitan agama kita Agama Islam Kita adalah warga dari organisasi Kami yang tentu saja Berawal dari organisasi AMI Kita semua mengetahui Pertujuan AMI adalah Terbinanya insan akademis Penciptaan pengabdi yang berlepaskan Islam Yang bertanggung jawab atas Terujuknya masyarakat adid dan makmur Yang diri Allah SWT Dari perspektif tujuan Tujuan daripada organisasi kita ini Bisa kita lihat dari dua sisi Pertama tujuan antara Tujuan antaranya tidak lain adalah terminanya Insan akademis penciptaan pengabdi yang merupakan Islam Dan kemudian yang kedua tujuan akhir Tujuan antara kita sebut sebagai Terminit goal Tujuan akhir sering kita sebut sebagai Ultimate goal Dan akhir dari organisasi kita tidak lain adalah Terujuknya masyarakat adid dan makmur Yang diri Allah SWT Nah tujuan kita berbangsa dan negara pun Juga pada dasarnya Selalas dengan tujuan AMI Yang tidak lain adalah Terujuknya masyarakat adid dan makmur Dalam perspektif kehidupan kebangsaan Kenegaraan kita Masyarakat adid dan makmur Yang berdasarkan Pancasila Ini lah pertamanya Tidak lain adalah ketua nanya Maha Esa Soalnya tokoh Muhammadiyah Pendiri Republik kita Terutama yang aktifkan BPUPKI dan PPKI Yaitu Ki Bagus Hadikusumo Dia mengatakan bahwa Ketua nanya Maha Esa itu Tidak lain adalah Sama dengan Tauhid Jadi oleh karena itu Kita keluarga besar Hami Tidak perlu ada keraguan-raguan Untuk membicarakan tujuan kita Berbangsa-benegah Tujunya masyarakat adid dan makmur Berdasarkan Pancasila Yang tidak bertambah Yang tidak ada ketua nanya Maha Esa Yang dalam pengertian kita Tidaklah itu adalah Tauhid Oleh karena itu Marilah kita semuanya Keluarga besar Hami Terus mengambil bagian Terus serta mewujudkan tujuan Kita berbangsa-benegah Masyarakat adid dan makmur Berdasarkan Pancasila Yang tidak lain juga Sejalan dengan tujuan HMI Tujuan kami Tidak lain juga Masyarakat adid dan makmur Yang dirudu Allah SWT Bagi setiap kader Alumni HMI Dan merangkau untuk Untuk mewujudkan tujuan HMI Atau tujuan kami Sekaligus juga Pada saat yang sama Sebagai warga negara Juga turut serta Untuk mewujudkan tujuan nasional kita Tujuan HMI Itu wujudnya masyarakat adid dan makmur Berdasarkan Yang diri Allah SWT Tujuan kita berbangsa-benegah Juga ada tujuan Untuk kemasyarakat adid dan makmur Padasarkan Pancasila Pancasila Sina pertama ketua nanya Maha Esa Yang dalam pemaham kita Tidak lain adalah sama dengan Tauhid Ini saya pikir patut menjadi Pengertian kita semua Dengan demikian kita semua juga Tentu akan turut serta Bersama-sama Untuk mewujudkan tujuan HMI Dan juga tujuan kita berbangsa-benegah Fasabikul Khairat Berbuat untuk Untuk membuat Mewujudkan kebaikan Kebaikan bersama Kebaikan bagi organisasi kita Kami dan HMI Dan juga tentu saja Kebaikan baik kita Bangsa Indonesia yang Majemuk Dan memang Tuhan Menciptakan Indonesia Berbangsa Bangsa Sama-sama Suku-suku Dan agar saling Kenal-kenal Dan dari perspektif Tuhan Yang paling mulia Di sisi Tuhan Tidak lain Saya Paling takwa Dan dalam semangat Di sisi Tuhan Kita melakukan berbagai Kegiatan-kegiatan Keagamaan kita Dan melakukan Meningkatkan Ketakuan kita Pada Allah Nanti juga tentu akan Kita ikuti Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung Terdodadang Bisa Mengungkap Mengekspor Lebih banyak Tentang Hikmah Dari Bersedegah Dan kaitannya Dengan kebahagiaan Sebagaimana Di HMI itu kan Bahagia HMI Jadi kita ingin Semuanya bahagia Mari Profesor Kami persilahkan Untuk Menyampaikan Tausiahnya Kami disini Siap mendengarkan Broadcast Profesor Dari Bandung Terima kasih Silahkan Dilanjutkan Suaranya ada ya Kedengeran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Walahawla Walah Quwata Illabillah Asyadu Alla Illaylullah Wahdahu Lasharikalah Wa asyadu Anna Muhammad Dan Abduhu Warasuluhu La Nabi Abah Allahumma Sali Wa Sali Wa La Muhammadin Wa La Alihi Wasabhi Wa Mantab Yang Yang Saya Hormati Dan Saya Segani Abang Akbar Tanjung Dan Yang Saya Hormati Pak Sekjen Dan Saudara-saudara Sekalian Bapak Dan Ibu Yang Sama-sama Hadir Dalam Kesempatan Ini Yaitu Falakah Jumia Tarawe Yang Diserahkan Oleh Oleh Karena Itu Marilah Kita Selalu Kita Memuji Pada Allah Bersyukur Atas Segala Sesuatu Sehingga Kita Pada Malam Hari Ini Bisa Bersama-sama Untuk Menyelenggarakan Acara Yang Sangat Bagus Ini Putaran Yang Kesembilan Tentu Mungkin Bapak Dan Ibu Sekalian Sudah Banyak Memperoleh Apa Ya Materi-materi Keagamaan Yang Sangat Baik Baik Saya Diberi Apa Semacam Materi Yang Akan Dibahas Adalah Sodakoh Dan Bahagia Memang Teringat Dulu Nyanyian Bahagia HMI Saya Angkatan 71 Di Cabang Bandung Jadi Termasuk Angkatan Tua Teman-teman Kita Banyak Yang Meninggal Kebetulan Buku Saya Pun Yang Baru Terbit Adalah Berbuat Baiklah Niscaya Engkau Bahagia Jadi Ada Keterkaitannya Antara Tema Kali Ini Dengan Buku Yang Barusan Terbit Yang Diterbitkan Oleh Suara Muhammadiyah Penerbit Di Jogjak Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Akan Mulai Dengan Ini Bahwa Sodakoh Ataupun Jakat Itu Merupakan Satu Kegiatan Universal Yang Persah Itu Setiap Agama Mesti Ada Sistem Ceritinya Pemberian Nabi Isa Pernah Mengatakan Aku Disuruh Untuk Sholat Dan Jakat Selama Aku Hidup Jadi Nabi Isa Pun Berkata Seperti Itu Aku Diutus Untuk Eh Aku Disuruh Oleh Allah Untuk Sholat Dan Membayar Jakat Selama Hidup Jadi Setiap Agama Semuanya Ada Ajaran Tentang Dua Hal Tadi Dan Ini Juga Orang-orang Umum Mengakui Seperti Dave Thomas Ini Juga Mengatakan Banyak Memberi Maka Banyak Pula Engkau Menerima Inilah Yang Sebut Kekuatan Dari Memberi Kekuatan Dari Sodapak Lalu Saya Bacakan Sebuah Ayat Anissa Ayat 40 Innallaha Layadlimu Mispala Zaratin Baintat Wahsanatun Yudha Iba Wayutimila Duhu Ajaran Azimah Sungguhnya Allah Tidak Akan Menjalimi Seseorang Yang Bersodak Walaupun Sebesar Zarah Dan Jika Ada Kebajikan Sekecil Apapun Misalnya Allah Akan Melipat Gandak Dan Memberikan Pahala Yang Besar Di Sisi Ini Janggi Allah Jadi Sodak Sekecil Apapun Dalam Hadis Disebutkan Sebesar Biji Saja Biji Kecil Itu Akan Dipelihara Allah Menjadi Sebuah Benda Yang Sangat Besar Yang Menyamai Gunung Uhud Jadi Kehebatan Dari Sodak Seperti Itu Agama Islam Yang Yang Kita Anud Ini Memang Sangat Konsisten Dengan Dua Dimensi Yang Harus Dijalin Pertama Hubungan Dengan Allah Dengan Hubungan Dengan Sesama Manusia Ayatnya Yang Kita Tahu Ditimpa Kesusahan Kesengsaraan Manusia Kecuali Orang-orang Yang Berhubungan Dengan Allah Dan Berhubungan Baik Dengan Sesama Manusia Kalau Ayat Quran Itu Iman Selalu Dihubungkan Dengan Amal Soleh Al-ladhina Amanu Wa'amilu Solehat Solat Dengan Zakat Hakimus Solah Wa'at Zakat Lalu Juga Ibadah Yang Diterima Itu Jika Ibadah Yang Ikhlas Dan Juga Setelah Ibadah Menolong Orang Lain Seperti Dua Surat Al-Ma'un Wa'ilu Lilmus Solin Selakalah Orang Yang Solat Orang Yang Solat Yalai Orang Orang Yang Ria Ingin Dipuji Solat Wa'am Na'un Na'un Dan Tidak Menolong Sesama Olehkan Solat Yang Diterima Oleh Allah Yang Ikhlas Dan Setelah Solat Menolong Sesama Sodak Menolong Sesama Olehkan Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Ayat Yang Saya Bacakan Tadi Dalam Al-Quran Itu Selalu Dipasangkan Al-Quran Jadi Sodak Itu Derajat Itu Sama Dengan Solat Yang Tidak Boleh Ditinggalkan Apalagi Sodak Wajib Ya Sodak Wajib Itu Yalah Jakat Sedangkan Sodak Sunat Yalah Pemberian Kita Kepada Siapapun Juga Seperti Halnya Dalam Surat Al-Baqarah 177 Kebajikan Kebajikan Utama Itu Bukan Menghadapkan Wajah Muka Timur Dan Barat Tetapi Kebajikan Utama Itu Yalah Orang Yang Beriman Pada Allah Beriman Pada Hari Akhir Beriman Pada Malaikat Beriman Pada Kitab Dan Nabi Nabi Dan Memberikan Harta Yang Dicintainya Kepada Kerabat Anak Yatim Orang Miskin Orang Dalam Perjalanan Para Peminta Minta Dan Orang Yang Untuk Mereka Hamba Juga Orang Yang Melaksanakan Sholat Menunaikan Zakat Orang Yang Menepati Janji Juga Berjanji Orang Yang Sabar Dalam Kemelaratan Pendidikan Perperangan Itulah Orang Yang Benar Dan Mereka Orang Yang Bertaqwa Al-Baqarah Ini Memperlihatkan Bahwa Yang Disebut Kebaikan Utama Beragama Yang Utama Itu Beriman Yang Kedua Menapahkan Hartanya Shodakoh Yang Ketiga Sholat Yang Keempat Cakat Yang Kelima Akhlak Jadi Ada Lima Aspek Bagi Seseorang Muslim Yang Dianggap Baik Itu Kalau Menjalankan Lima Yaitu Iman Shodakoh Sholat Zakat Dan Juga Lakul Karim Ini Dalam Atta Gobun Disebutkan Maka Bertakwal Engkau Semampu Kamu Sesuai Dengan Kesanggupan Was Mau Dengarkan Teruslah Belajar Dengan Mendengar Setelah Punya Ilmu Wati Laksanakan Praktikan Wa Anpiku Hayro Lian Fusikum Dan Impakanlah Harta Yang Baik Untuk Dirimu Wama Yuko Suha Nafsi Barang Siapa Dalam Dirinya Hilang Kekikirannya Atau Dijaga Dari Kekikiran Mereka Orang Yang Berbahagia Atau Beruntung Jadi Inilah Ayat Yang Memperlihatkan Infak Atau Sodakaw Itu Akan Memberikan Kelapangan Dalam Diri Kita Sehingga Kita Akan Menjadi Orang Orang Yang Beruntung Dan Berbahagia Dalam Surat Attaubah Juga Disebutkan Ambilah Sodakaw Atau Jakat Dari Harta Mereka Guna Membersihkan Dan Mensucikan Mereka Dan Berdoalah Untuk Mereka Sesungguhnya Doamu Itu Menumbuhkan Ketentraman Jiwa Bagi Mereka Allah Mendengar Mengetahui Jadi Kalau Jakat Itu Harus Diambil Paksa Bukan Sukarela Memang Hud Kalau Hud Disini Adalah Ambilah Kepada Siapa Ambilah Itu Kepada Amilin Maka Jakat Itu Memang Harus Punya Amilin Panitianya Dan Panitia Berhak Untuk Meminta Menghitung Begitulah Caranya Mereka Zaman Dulu Seperti Itu Karena Amalkan Surat Attaubah 103 Potensi Jakat Indonesia Itu Sampai 200 Triliun Yang Baru Terkumpul Kan Hanya 10 Triliun Sampai Hari Ini Terima Itu Sangat Jauh Karena Inilah Yang Mungkin Ada Dasar Kenapa Kita Harus Memaksa Orang Untuk Berjakat Zaman Nabi Sangat Ketat Zaman Abu Bakar Juga Orang Sampai Di Perangi Yang Tidak Jakat Maka Zaman Sekarang Mungkin Agak Susah Inilah Sodakoh Wajib Yaitu Zakat Bisa Sodakoh Sunat Yaitu Sodakoh Yang Pengertian Kita Di Orang Orang Indonesia Apa Makan Zakat Seperti Mungkin Kemarin Diterangkan Maknanya Suci Dan Berkembang Suci Artinya Mensucikan Harta Kita Berkembang Juga Mengembangkan Harta Kita Maka Akan Dikembangkan Dilipat Kandakan Harta Orang Yang Berjakat Jadi Yang Lakukan Sendiri Jakat Itu Yang Disebut Sodakoh Dan Disebut Impak Nanti Apa Artai Sodakoh Sodakoh Itu Benar Sidakun Orang Yang Bersah Dakoh Itu Orang Yang Membenarkan Imannya Sodakoh Itu Burhanun Impak Juga Sama Tetapi Impak Itu Berbentuk Uang Ataupun Barang Ataupun Harta Sedangkan Sodakoh Tidak Harus Berbentuk Harta Bisa Juga Tenaga Pikiran Bahkan Senyum Saja Kata Nabi Itu Sudah Sodakoh Jadi Kata-kata Sodakoh Itu Merujuk Kepada Pengertian Umum Tidak Hanya Kepada Berbentuk Harta Berbentuk Mal Tetapi Tapi Kalau Impak Itu Khusus Harta Impaklah Kamu Dari Harta Yang Telah Kami Rizkikan Kepadamu Jadi Kalau Impak Itu Sebenarnya Impak Itu Ada Bermacam-macam Ada Impak Yang Baik Ada Impak Yang Buru Impak Yang Baik Itu Impak Yang Memang Di Jalan Allah Berimpak Di Jalan Allah Sedangkan Impak Yang Jelek Adalah Orang-orang Yang Berimpak Karena Ria Ingin Terpuji Yang Keduanya Walayu'mina Billahi Waliyomil Akhir Dan Tidak Didasarkan Beriman Pada Allah Dan Hari Akhir Dan Jakat Sendiri Adalah Sodak Wajib Yang Ditentukan Baik Jumlah Maupun Waktunya Nisab Dan Awil Secara Terminologis Jakat Mempunyai Arti Mengeluarkan Sebagian Harta Dengan Persyaratan Tertentu Untuk Diberikan Kepada Kelompok Tertentu Dengan Persyaratan Tertempula Sedangkan Impak Dan Sodak Mempunyai Makna Mengeluarkan Harta Untuk Kepentingan Yang Diperintahkan Allah Di luar Jakarta Sodak Sodaqah Dipergunakan Untuk Sesuatu Yang Bersifat Non Materi Kenapa Kita Harus Sodakah Sebagai Perwujudan Dari Keimanan Kita Kepada Allah Yang Kedua Sebagai Perwujudan Syukur Kita Segala Nikmat Allah Kepada Kita Jadi Kita Menyadari Betul Harta Yang Kita Miliki Itu Bukan Hasil Keringat Kita Sendiri Tetapi Melibatkan Semua Pihak Yang Berkontribusi Terhadap Adanya Harta Yang Di Dalam Kiri Kita Apakah Itu Para Kuli Apakah Itu Para Orang Orang Supir Dan Yang Lain Terlibat Oleh Karena Itu Allah Memberikan Kepada Kita Satu Perintah Untuk Sodak Wajib Dan Sodak Sunat Ini Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Disebutkan Orang Pemurah Itu Dekat Dengan Allah Dekat Dengan Manusia Dekat Dengan Surga Dan Jauh Dari Neraka Sedangkan Orang-orang Bahil Orang Kikir Jauh Dari Allah Jauh Dari Manusia Jauh Dari Surga Dan Dekat Dengan Neraka Orang Bodoh Yang Pemurah Lebih Dicintai Allah Daripada Ahli Ibadah Yang Bahil Jadi Pemurah Itu Melampaui Melampaui Ahli Ibadah Jadi Orang-orang Yang Ibadahnya Getol Tekun Tapi Dia Bahil Tetap Tidak Mendapatkan Restu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Dia Akan Ditolak Rasulullah S.A.W. Dia Mengatakan Bahwa Setiap Pagi Di pintu Rumah Kita Ada Malaikat Yang Mendoakan Allah Mati Munfikan Khalafan Wati Mumsikan Talafan Ya Allah Berilah Orang Yang Berimpak Itu Pengganti Dan Orang Yang Kikir Itu Kehancuran Jadi Malaikat Itu Selalu Berdoa Di Dekat Pintu Kita Tiap Pagi Dan Mendoakan Orang-orang Yang Berimpak Atau Menapahkan Hartanya Dan Juga Dia Mendoakan Supaya Kehancuran Bagi Orang-orang Yang Kikir Rasulullah S.A.W. Bersabda Ini Bersihkanlah Hartamu Dengan Zakat Obatilah Sakit Kalian Dengan Sodako Dan Tolak Bencana Dengan Doa Jadi Saya Kira Ini Hadis Ini Banyak Dipraktekan Oleh Orang-orang Yang Percaya Membersihkan Harta Dengan Zakat Betul Obat Sakit Dengan Sodako Banyak Yang Melaksamakan Orang-orang Salapi Biasanya Begitu Jadi Kalau Sakit Itu Mereka Banyak Bersodako Dan Bencana Itu Dengan Doa Seperti Sekarang Jamannya COVID Ini Kita Diwajibkan Untuk Berdoa Minta Pertolongan Apada Allah Dengan Sabar Dengan Doa Doa Di Sini Bermakna Doa Rasulullah Mengatakan Sikap Rendah Hati Itu Hanya Menambah Seorang Makin Mulia Maka Dari Itu Berlakulah Rendah Hati Kalian Nisaya Allah Akan Memuliakan Sikap Pemaaf Itu Akan Menambah Seorang Makin Mulia Oleh Kalian Itu Banyak Memaafkan Kalian Nisaya Allah Akan Memuliakan Kalian Sedekah Itu Akan Menambah Seorang Makin Banyak Hartanya Maka Bersedekahlah Kalian Nisaya Allah Akan Melimpahkan Rahmat Kepada Kalian Jakat Dan Sodako Adalah Pengeluaran Tulus Dari Harta Yang Dimiliki Seseorang Atas Perintah Agama Baik Wajib Maupun Yang Sunat Jakat Dan Sodako Mensucikan Dan Mengembangkan Harta Yang Dimiliki Seseorang Jakatan Sodako Menghapus Dosa Orang Yang Melaksanakannya Jakatan Sodako Melapangkan Hati Menentramkan Dan Membahagiakan Jakatan Sodako Menolak Bala Kecelakaan Dan Kesusahan Jakatan Sodako Pelindung Dari Api Nelaka Ada Sebuah Hadis Yang Mengatakan Orang Orang Itu Dilindungi Oleh Sodak Nanti Di Yaum Il-Kiyam Saya Kira Itu Bapak Bapak Dan Adin Yang Berbahagia Tentang Sodak Ini Ada pun Apakah Merefleksi Kepada Kebahagiaan Itulah Para Ulama Sepakat Bahwa Sodako Itu Melapangkan Hati Orang-orang Yang Melaksanakannya Sehingga Dengan Kelapangan Hati Itu Melahirkan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Makanya Orang-orang Besar Ada Orang-orang Sodako Tetapi Atau Berimpak Walaupun Tidak Diasari Oleh Iman Seperti Bill Gates Itu Menapahkan Memper Sebagian Hartanya Untuk Kepentingan Amal Saya Kira Itu Juga Bermanfaat Bagi Dirinya Untuk Merasa Tentra Merasa Damai Dalam Hatinya Dan Sehingga Tidak Terjadi H-H Yang Tidak Diinginkan Saya Kira Itu Mohon Maaf Ya Kalau Memang Kurang Menarik Karena Memang Saya Bukan Penceramah Dalam Arti Kiai Saya Hanya Guru Di Sekolah Sehingga Kemampuan Narasinya Kurang Begitu Lancar Apalagi Ada Gangguan Tadi Sedikit Sehubungan Dengan Ketuaan Saya Menginjak 70 Ini Banyak Hal Yang Kurang Enak Di Dalam Badan Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Profesor Makasih Banyak Dan Ini Materinya Banyak Dagingnya Prof Jangan Khawatir Jadi Jadi Jangan Khawatir Karena Ini Audiencenya Adalah Alumni HMI Dan HMI Jadi Terbiasa Dengan Model Diajar Dosen Prof Bidah Kalau Ceramah Ceramah Jadi Kan Banyak Interaktif Tetapi Justru Kita Senang Karena Banyak Sekali Hikmah Atau Isi Yang Bisa Kita Ambil Tadi Ada Ternyata Ada Doa Yang Dasyat Kalau Orang Sodakoh Itu Didoakan Supaya Ada Penggantinya Kalau Enggak Kalau Enggak Sodakoh Maka Didoakan Sebaliknya Dan Saya Kira Kita Buka Dengan Sesi Pertanyaan Sesi Pertanyaan Tanya Jawab Oh Siapa Dulu Studio Dulu Saya Dulu Bertanya Mungkin Saya Ingin Bertanya Juga Moderator Silahkan Di zoom Dulu Baik Pak Abdul Munin Terima kasih Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Miring Sekaligus Sebutkan Asalnya Saya Abdul Munim HMI Pakultas Hukum Usu Medan 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 Orang Medan Saya 35 Tahun Jadi Diplomat Baru Pulang Dari Jerman Frankfurt Dan Sekarang Pensiun Mau Gabung Lagi Amatahmi Ya Siap Kemarin Saya Ada Pertanyaan Dari Jamaah Tentang Sodakah Karena Ramadhan Ini Kan Salah Satu Namanya Syahrul Sodakah Bulan Bersedekah Dia Bilang Kalau Kita Bersedekah Sekalian Kita Sedekahkan Semua Harta Kita Bagaimana Karena Dengan Niat Mana Tahu Kita Besok Meninggal Kita Nggak Sempat Apa-apa Lagi Mana Lebih Baik Apakah Kita Sedekahkan Saja Sekaligus Supaya Sudah Selesai Urusan Kita Atau Kita Angsur Angsur Seberapa Perlu Kita Sedekahkan Itu Pertanyaannya Saya Juga Mencoba Menjawab Seadanya Sebisa Saya Mungkin Sekarang Sama Pak Prof Saya Ingin Bertanya Meneruskan Pertanyaan Ini Kira-kira Kalau Prof Ditanya Begitu Apakah Kita Bersedekah Karena Kemungkinan Bistuk Kita Menyinggal Kita Sedekahkan Semua Atau Kita Angsur Saja Sesuai Dengan Kondisinya Terima kasih Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau ditampung dulu Apa Mau langsung Prof Tergantung Moderator Oke Kita Tampung dulu Tiga Penanya dulu Ini Dari Turi Dari Studio Turi Bang Akrab Dulu Silahkan Assalamualaikum Prof Dadam Waalaikumsalam Saya Dari Cabang Makassar Tahun 81 Botol Lempangan Ini Menarik Prof Ini Ada Kendala Memang Di Umat Kita Umat Islam Karena Tapi Ada Katanya Senyum Saja Bisa Jadi Sedekah Tapi Tukang Tidak Ternilai Materi Kita Ini Penduduk Indonesia Khususnya ASN Itu Habis Dibelanja Jadi Tidak Sempat Dia Bersedekah Ini Persoalan Di Indonesia Karena Gajinya Sedikit Itu Yang Saya Terdengar Nah Ini Ada Paksaan Inilah Persoalan Juga Negara Kita Tidak Masuk Tapi Yang Dipaksa Adalah Pajak Nah Itu Salah Satu Indikasi Saya Lihat Ini Prof Tapi Kita Ini Yang Memahami Agama Ngeri Banget Itu Jika Bahkan Saya Dengar Pernah Dengar Risalah Bahwa Ya Allah Kasih Satu Jam Aja Di Dunia Saya Bersedekah Ya Kan Ber Nyesal Dan Menyesal Nah Bagaimana Trik-triknya Prof Sehingga Umat Islam Ini Umat Yang Beragaman Mau Bersedekah Ini Yang Jadi Persoalan Demikian Barangkali Satu Lagi Satu Satu Lagi Ini Karena Bukunya Ini Prof Di Kahmi Center Sangat Butuhkan Mungkin Bisa Dikirim Ke Penitia Kahmini Ya Insyaallah Begitu Prof Itu Mungkin Pertanyaan Saya Mudah-mudahan Ini Ada Solusinya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Satu Lagi Saya Ya Silahkan Bang Wahyu Ya Terima kasih Pak Moderator Pak Profesor Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Saya Mungkin Apa ya Bertanya Atau Apa ya Namanya Hanya Yang Apa ya Mudah-mudah Terkait Dengan Makna Videonya Dinyalakan Bang Videonya Belum Tampak Videonya Videonya Gak usah Saya Lagi isolasi Pak Sedang isolasi Mohon maaf Gitu Selama Ini Saya langsung Selama Ini Yang kita Pahami Zakat Zakat Itu kan Sesungguhnya Ibadah Mahdoh Itu Bergandengan Dengan Perintah Salat Dan Perintah Zakat Nah Yang Persoalan Ini Adalah Pemahaman Kita Tentang Sodakah Dan Impak Itu Selama Ini Kita Pahami Bahwa Sodakah Itu Pemberian Sukarela Padahal Sesungguhnya Kalau kita Menengok Al-Quran Ayat Surat Seperti Sampaikan Sama Prof Tadi Surat Tawba Ayat 103 Dan Surat Tawba Ayat 60 Disitu Disebutkan Inam Sodakah Lil Fukara Dan Seterusnya Itu Sebutkan Sesungguhnya Sodakah Itu Sedakah Sodakah Sodakah Itu Wajib Terus yang Disebutkan Tadi Prodok Itu adalah Huj Min Am Walikum Sodakah Disebut Sodakah Disitu Itu Perintah Kalimat Ambar Disitu Jadi Zakat Itu Semgunya Saya Bila Tadi Bahwa Ibadah Mahdoh Dalam Ibadah Mahdoh Itu Ada Dua Ada Wajib Dan Ada Sunnah Jadi Zakat Itu Ada Zakat Wajib Dan Ada Zakat Sunnah Jadi Menurut Saya Ini Berdasarkan Al-Quran Yang Saya Bacakan Tadi Bahwa Sodakah Itu Sedangguhnya Zakat Wajib Sedangkan Impat Itu Zakat Sunnah Nah Di Solat Itu Ada Fardu Itu Solat Lima Waktu Solat Sunnah Itu Ada Sunnah Begitupun Juga Dihaji Ada Wajib 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 Haji Itu Cuma Sekali Setelah Setelah Itu Kalau kita Lagi Punya Rezeki Mawali Sudah Sunnah Bukan Lagi Wajib Nah Ini Pemahaman Saya Tentang Ayat Yang Tadi Bacakan Dan Satu Lagi Yang Diatas Ayat 60 Yaitu Tentang Orang Yang Wajib Mendapatkan Zakat Nah Ini Kita Selama Memahami Bahwa Sadakah Itu Pemberian Sukarela Itu Bertentangan Dengan Al-Quran Kalau Kita Kembali Al-Quran Sesungguhnya Menurut Saya Kalau Berdasarkan Al-Quran Sodakah Itu Adalah Zakat Wajib Zakat Pardu Dan Infak Itu Adalah Zakat Sunnah Ini Menurut Saya Mohon Ijin Makasih Assalamualaikum Wabarakatuh Bang Wayu Isolasi Mandiri Kita Semoga Cepat Disembuhkan Dan Virus Covid-nya Segera Terusir Amin Amin Makasih Banyak Sama-sama Bang Wahyu Silahkan Rob Langsung Dijawab Makasih Bismillahirrahmanirrahim Tadi Pertanyaan Pertama Pak Abdul Muinim Tentang Sedekah Seluruh Harta Itu Pernah Terjadi Zaman Rasulullah Ada Seseorang Yang Ingin Sodakah Seluruh Harta Kata Rasulullah Terlalu Banyak Anda Untuk Seluruh Harta Gimana Kalau Setengah Rasulullah Setengah Terlalu Terlalu Banyak Bagaimana Kalau Sepertiga Rasulullah Diam dulu Ya Bolehlah Sepertiga Tapi Terlalu Banyak Jadi Kesepakatan Para Ulama Menetapkan Batas Dari Harta Yang Disodakah Itu Tidak Berlebih Dari Sepertiga Harta Apalagi Kalau Dia Meninggalkan Anak Dan Keturunan Kamu Harus Takut Meninggalkan Anak Keturunan Yang Lemah Maka Bertakwala Kepada Allah Dan Berkatakan Yang Tegas Yang Sadid Yang Jelas Rasulullah Mengatakan Meninggalkan Anakmu Yang Kaya Lebih Baik Daripada Meninggalkan Anakmu Yang Kesusahan Nantinya Karena Disodah Pekan Terlalu Bagi Walaupun Kita Tidak Punya Anak Tidak Punya Masih Ada Ahli Waris Yang Lain Mungkin Tidak Harus Seluruh Harta Disodah Pekan Karena Kita Siapa Yang Tau Kita Tidak Tau Sampai Kapan Umur Kita Panjang Lalu Kita Kesusahan Sudah Disodah Kaukan Kesulitan Pernah Terjadi Di Bandung Ada Seseorang Yang Sudah Kaukan Seluruh Hartanya Kata Saya Saya Tidak Akan Menerima Seluruh Sebagian Atau Dengan Perjanjian Selama Ibu Hidup Harta Ibu Sebagian Silahkan Di Pergunakan Oleh Ibu Tetapi Kalau Sudah Ibu Meninggal Bolehlah Diserahkan Kalau tidak Ada Ahli Waris Lebih Berhak Sebetulnya Dari Harta Yang Ditinggalkan Karena Itu Terada Dalam Al-Quran Jadi Begitu Pak Abdul Muin Jadi Karena Membawa Kita Atau Yang Bertanya Kepada Rasulullah Tidak Mengizinkan Seluruh Harta Untuk Disodak Itu Bukan Wasiat Hampir Sama Karena Rasulullah Kedatangan Orang Itu Dia Ingin Sudahkan Seluruh Seluruh Harta Yang Dia Milik Karena Memang Mungkin Dia Merasa Bahwa Sudahkan Itu Memang Sangat Luar Biasa Di Akhir Itu Bisa Melindungi Dirinya Sehingga Seperti yang Dikatakan Tadi Orang Orang Yang Meninggal Itu Hampir Serempak Ingin Kembali Ke Dunia Ingin Bersodak Kenapa Ingin Bersodak Tidak Ingin Sholat Lalu Akhir Tanila Jalim Korifu Asodak Wakumin Sholihi Ya Allah Aku Undurkan Kematianku Aku Anggarin Bersodak Kenapa Bersodak Tidak Mau Bersolat Atau Mau Pergi Haji Tidak Mereka Minta Diundurkan Untuk Sodak Kau Menjadi Orang Yang Sholeh Kata Allah Wala Tidak Tidak Ada Seorang Pun Yang Diundurkan Kalau Sudah Waktunya Dia Harus Pulang Ya Pulang Maka Bahagialah HMI Teman-teman HMI Yang Bersodak Terus Yang Pertanyaan Yang Kedua Dari Pak Wahyudin Semoga Allah Menyembuhkan Bapak Melindungi Bapak Ini Ada 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 Teman-teman Yang Mengatakan Kalau sudah Pajak Ya Enggak Usah Jakat Kan Sama-sama Diambil Pajak 15% Jakat Itu 2,5% Tetapi Undang-Undang Pajak Yang Sekarang Pengeluaran Jakat Itu Bisa Mengurangi Pembayaran Pajak Yang Sekarang Jadi Kalau Bapak Sudah Jakat 2,5% Kalau Harus Pajak 15% Itu Bisa Diajukan Karena Itu Jakat Itu Harus Melalui LAS BAS Atau Lembaga-lembaga Jakat Yang Sehingga Dia Bisa Memberikan Kuitansi Yang Bisa Dipertanggapkan Untuk Pengurangan Jakat Terus Yang Saya Kemarin Menjadi Pansel Panitia Seleksi Bajnas Itu Itu Juga Dibicarakan Antara Kewajiban Jakat Dengan Kewajiban Pajak Ini Memang Kita Double Account Untuk Banyak Pengusaha-pengusaha Di Tasik Itu Bayar Dua Kali Jakat Dan Pajak Mungkin Perlu Ada Solusi Nanti Dibicarakan Kalau Undang-undang Jakat Ini Dilaksanakan Dengan Baik Mungkin Sedikit Melegakan Mereka Yang Terakhir Ini Dari Pak Wahyuddin Memang Pak Wahyuddin Jakat Itu Adalah Sodakoh Tapi Sodakoh Wajib Dan Sodakoh Itu Pengertiannya Umum Jadi Pengeluaran Yang Tulus Dari Kita Yang Tulus Tidak Dipaksa Dalam Arti Tidak Terpaksa Bukan Dipaksa Tidak Terpaksa Karena Kesadaran Keagamaan Kita Jadi Ada Sodakoh Sodakoh Itu Tidak Terbatas Kepada Harta Tadi Non Harta Pun Menjadi Sodakoh Bisa Berupa Tenaga Pikiran Atau Buka Senyum Kata Rasul Kamu Tersenyum Juga Sodakoh Bahkan Kamu Membaca Subhanallah Walhamdulillah Walailah Walau Akbar Itu Sodakoh Kalau Habis Salat Atau Pagi Anda Kita Membaca Subhanallah Walhamdulillah Subhanallah 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 Maka Jari-jari Kita Sedang Bersodakoh Karena Menghitungnya Melalui Jari Makanya Banyak Dianjurkan Tidak Usah Pake Tas Belah Pake Jari Saja Karena Jari-jari Kita Bersodakoh Dengan Istighfar Dengan Tas B Dengan Tahmin Jadi Itu Yang Disebutkan Jadi Memang Sodakoh Itu Ada Sodakoh Wajib Yaitu Zakat Dan Sodakoh Sunat Tetapi Pengertian Di Indonesia Berbeda Dengan Pengertian Di Al-Quran Kalau Di Indonesia Sodakoh Itu Sodakoh Sukarela Kalau Jakat Mereka Memberikan Jakat Dibedakan Jakat Yang Sodakoh Padahal Kalau Menurut Al-Quran Jakat Itu Sodakoh Tapi Sodakoh Wajib Kalau Impak Itu Khusus Harta Kalau Itu Juga Bersifat Umum Tapi Harta Jakat Pun Bisa Sebut Impak Alladina Yuntikuna Amwalahum Ria Anas Itu Ada Disebut Al-Ladina Yabholuna Nasa Al-Ladina Yabholuna Wayak Muruna Nasa Bin Bukhli Wayaktumun Ama Atam Allah Min Padli Watan Alikap Bina Orang-orang Yang Bahir Dan Menyuruh Orang Lain Bahir Dan Mereka Menyembunyikan Hartanya Subaya Tidak Diketapi Orang Maka Ancam Mereka Dengan Raka Sair Mereka Jadi itu Kisahnya Orang-orang Yang Tidak Mau Berbuat Baik Jadi Orang Yang Tidak Mau Berimpak Orang Yang Tidak Mau Bersodak Itu Orang Bahil Orang Yang Paling Sengsara Itu Diakhir Orang Bahya Surga Itu Tidak Dihuni Oleh Orang Bahya Surga Itu Dihuni Oleh Orang Yang Dalam Surat Al-Imran Ayat 5 Orang Sabar Orang Jujur Orang Jadi Jadi Surga Itu Dihuni Oleh 5 Tipu Orang Ini Mudah-mudahan Kita Masuk Kepada Salah Satu Lima Itu Itu Yang Bapak Katakan Itu Saya Kira Itu Jawaban Dari Saya Mohon Baik Terima kasih Banyak Profesor Dadang Atas Materi Atas Tausia Tausianya Dan Juga Jawaban Atas Pertanyaan Pertanyaan Dari Hadirin Disini Baik Yang Online Yang Online Waktunya Sudah Jam Sembilan Kurang Tiga Menit Kita Sepakat Untuk Jam Sembilan Selesai Jadi Mohon Maaf Kepada Semuanya Tidak Memungkinkan Untuk Membuka Sesi Pertanyaan Lagi Jadi Kita Harus Selesaikan Acara Ini Dan Habis Ini Mungkin Barangkali Sebagian Akan Ada Yang Lanjut Dengan Tadarus Atau Etikaf Supaya Bisa Punya Waktu Yang Luang Terima Kasih Kepada Semua Yang Hadir Terutama Kepada Profesor Dadang Kemudian Bang Akbar Pak Sekjen Pengurus Yang Lain Semuanya Yang Hadir Di Sini Dan Semoga Di Acara Penutupan Ini Kita Bisa Mendapatkan Banyak Hikmah Di Sepuluh Hari Terakhir Ini Kita Semakin Khusus Ibadah Sehingga Kita Sempurna Nanti Di Ujung Ramadan Ini Dan Menjadi Manusia Yang Mutakun Yang Lebaran Yang Merayakan Kemenangan Di Hari Lebaran Ini Dari Saya Selaku Moderator Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dan Kesalahan Itu Datangnya Dari Saya Sendiri Dan Segala Kelebihan Itu Semata Dari Allah Sebenarnya Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh